Pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara berdasarkan produk domestik regional bruto atau PDRB atas dasar harga berlaku pada tribulan 4 2021 sebesar Rp15,44 triliun. Pada tahun 2021, ekonomi Maluku Utara tumbuh cukup signifikan sebesar 16,4 persen, sementara pada tahun 2020 sekitar 5 persen. Menurut Statistik Ahli Madia Badan Pusat Statistik Maluku Utara, Ahmad Sobar, pertumbuhan ekonomi 2021 tumbuh signifikan dominan disumbang oleh industri pengelolaan dan sektor pertambangan. Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara di tahun 2021 itu tumbuh sebesar 16,4 persen. Kalau dilihat dari sisi demand, pertumbuhan tertinggi itu disumbang oleh industri pengelolaan sebesar 79 persen, kemudian yang kedua sektor pertambangan 53 persen. Sedangkan kalau kita lihat dari sisi supply, perekonomian Maluku Utara terbesar itu pada ekspornya sekitar 250 persen pertumbuhannya. Ia menambahkan, meskipun pada tahun 2020 mengalami pandemi, di mana sebagian besar provinsi mengalami kontraksi, namun ekonomi Maluku Utara bersama dengan dua provinsi lainnya seperti Papua dan Sulawesi Tengah masih mengalami pertumbuhan positif, walaupun agak melambat dibanding 2019. Opik Syarifuddin melaporkan untuk Kawanua TV.